Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejarah ya Alhamdulillah kita bertemu dalam mata kuliah sosiologi pendidikan nah pada pertemuan perdana ini sebelum kita masuk dalam pembahasan materi kita izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu nama saya Johan Wahyudi latar belakang pendidikan saya sekarang ini saya sudah menempuh program doktoral Islam Nusantara dengan spesifikasi sejarah kebudayaan Islam di Universitas Islam di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia atau UNSIA kemudian seterata dua saya selesaikan di UNSAREP ya Tulloh di magister kebudaya sejarah kebudayaan Islam di kampus fakultas adat dan human nyora selanjutnya sejarah kebudayaan Islam juga saya tepuh di serata satu di kampus yang sama dan fakultas yang sama ya itu latar belakang pendidikan saya kemudian juga saya melengkapi diri dengan kursus ya kursus bahasa Belanda di kedutaan Belanda selama kurang lebih empat bulan ya ini saya lakukan untuk apa namanya memperkuat basis pemahaman saya tentang kajian berbahasa Belanda terutama kajian sejarah ya Nah kemudian untuk karya ilmiah ya jadi sekarang ini saya sedang tergabung dalam satu tim yang meneliti sejarah pantai timur Sumatera mulai dari Palembang sampai dengan Pekanbaru jadi saya melakukan perjalanan darat gitu ya dan spesifikasi kajiannya adalah kajian komunitas Islam dan jalur rempah pada era praksultanan jadi antara abad ke-13 dan sampai abad ke-16 nah itu kajian terakhir yang sedang saya tepuni selain itu saya eh apa namanya melakukan kajian-kajian sejarah lainnya ya sebelumnya sudah diterbitkan itu kajian sejarah di Aceh ya di Tanah Gayu itu juga saya melakukan kajian di sana nah sebelumnya ke Kerinci juga ke apa namanya Nusat Tenggara Timur ya pernah juga dan saya juga pernah menjadi konsultan penulisan sejarah di Tanah Toraja di daerah Sulawesi Selatan jadi memang basic pendidikan saya rata-rata sejarah nah meskipun pendidikan saya sejarah saya menganggap penting fungsi dari sosiologi karena bagi saya sosiologi itu ilmu yang sangat bermanfaat untuk memetakan konsep-konsep masyarakatan jadi kita sama-sama tahu ya bahwa tipologi masyarakat kita kan beragam tentu masyarakat Betawi sebuah masyarakat Sunda itu berbeda kemudian masyarakat Jawa dengan masyarakat Batak itu juga berbeda oleh sebab itu sebagai sarjana yang baik emang rasanya kita perlu memperkaya diri dengan pemahaman sosiologis supaya kita bisa menyelami kehidupan kehidupan masyarakat yang beragam itu sehingga kalau ada yang berminat diantara kalian peneliti maka anda menjadi peneliti yang handal menjadi peneliti yang bukan hanya berkutat pada masalah buku dan sumber tapi juga terkait bagaimana anda mendekati orang bagaimana anda berkomunikasi dengan orang itu saya kira juga kunci penting dalam peneliti nah baik di semester ini saya diberi amanat oleh kampus untuk memandu kalian selama satu semester kedepan dalam mata kuliah Sosiologi Pendidikan nah pada kesempatan ini saya akan memberikan mungkin beberapa penjelasan dasar ya tentang Sosiologi Pendidikan terkait tentang fungsi kemudian konsep dan apa namanya penjelasan atau penertiannya baik kalau kita mendengar kata Sosiologi tentu akan banyak sekali pertanyaan di benar kita ya karena apa namanya Sosiologi ini kan menjadi salah satu campur keilmuan yang sebenarnya kita mengkajinya juga mungkin ketika anda yang berlatar belakang IPS itu saya kira sudah sedikit banyak itu pernah bersinggungan dengan Sosiologi apalagi memang Sosiologi yang kita kaji ini itu tidak jauh berbeda sebenarnya dengan Sosiologi yang pernah anda kenal ketika di tingkat seterata tingkat seterata sekolah menengah atas ya jadi memang ada persamaan meskipun begitu Sosiologi yang dibahas di apa namanya kuliah atau tingkat kuliah tentu ini agak berbeda dengan Sosiologi yang dibahas di tingkat seterata atas atau madrasaliah ya karena memang Sosiologi itu kan ilmu yang berkembang seiring dengan berkembangnya masyarakat jadi dengan begitu menjadi suatu peniscahayaan bahwa pemahaman Sosiologi seseorang itu dibahas kembang ya saya mulai dari pengertian terlebih dahulu ya jadi Sosiologi ini berasal dari dua kata pertama adalah Sosios dan yang kedua adalah Logos ini adalah bahasa latin ya bahasa yang kira-kira digunakan pada masa Romawi kuno kemudian juga masih dipertahankan hingga masa kini ya jadi Sosios itu memang artinya adalah komunitas atau masyarakat secara kebahasaan kemudian Logos itu artinya adalah ilmu ya atau konsep pemahaman jadi kalau kita satukan penjelasannya adalah ilmu tentang masyarakat nah kenapa saya katakan Sosiologi itu berkaitan dengan masyarakat karena memang kita sama-sama bisa memahami ya bahwa antara kita dan masyarakat itu tidak bisa dipisahkan seperti misalnya dalam bidang pemenuhan kebutuhan pasti seorang manusia itu bersinggungan dengan masyarakat entah di ruang pekerjaan kantor entah di pasar entah di sekolah itu pasti kita akan berkaitan sama masyarakat karena memang pada prinsipnya manusia itu kan zon politikon kalau dalam perspektif filsafat Yunani itu ya yang dinamakan zon politikon itu adalah makhluk yang berpolitik satu politik di sini tentu tidak sesempit apa yang kita maknanya dengan politik sekarang misalnya parpol atau caleg atau pilpres dan lain sebagainya jadi politik itu lebih pada hubungan manusia dengan manusia jadi maknanya memang politik di masa silam itu lebih luas dibanding masa yang sekarang nah selanjutnya pendidikan jadi pendidikan itu kan berangkat dari kata dasar didik kalau kita lihat dalam kamus besar khas Indonesia itu artinya adalah memelihara dan memberi latihan dalam kurung ajaran tuntunan pimpinan mengenai ahlak dan kecerdasan pikiran jadi ini adalah apa yang dinamakan secara kebahasan dari kata didik jadi kita melakukan serangkaian latihan yang di dalamnya itu ada program penanaman ajaran tuntunan kemudian juga aspek memimpin ya yang goalnya adalah seputar perbaikan perangai atau perilaku dan tentu saja mencerdaskan pikiran jadi memang pengertian dasar ini ya tentang didik ini saya kira bisa kita maanai lebih dalam tapi juga di sisi lain bisa kita sangkal ya artinya kalau mendidik itu kan sebenarnya bukan hanya aspek fisik begitu seperti ketika seorang guru itu memberikan pengajaran itu kan saya kira mereka tidak hanya transfer keinginan tapi juga murid itu juga melihat murid atau peserta didik itu melihat mereka sebagai figur sebagai contoh atau sebagai tuntunan mungkin diantara kita pernah merasakan di mana kita pernah terinspirasi pada seorang guru di sekolah kita dahulu ya karena memang kan guru itu perannya sangat sentral bahkan kalau saya bandingkan dengan dosen itu lebih sentral guru gitu karena kenapa guru itu kan mereka adalah sosok-sosok yang mendampingi siswanya di masa belajar kalau di rumah itu kan seorang anak itu kan mendapat banyak pelajaran berharga dari kaya dan ikunya ya secara tidak langsung mereka ditempa dari hari ke hari gitu ya dari mulai SD sampai SMA atau dari mulai Madrasa Itidaya sampai dengan Madrasa Aliyah mereka mendapatkan figur pendidikan keluarga yang tentu berimplikasi sangat besar bagi pola pikir dan perangainya gitu di keluarga nah ketika mungkin jam 7 atau jam setengah 7 kan mereka sudah berangkat ke sekolah nah di sekolah itu kan mereka disamput oleh guru guru itu secara genealogis kan bukan bagian dari si murid karena ya guru itu bukan apa namanya ayah kandung ataupun ibu kandung dari seorang murid itu meskipun itu juga bisa juga kejadian ya nah jadi kan ada semacam rasa kesungkanan itu ya seorang murid dari seorang guru jadi ya biasanya mereka akan menghormati karena memang kan ajaran pekerti di dunia timur termasuk dalam ajaran-ajaran bahasa Arab itu kan menanamkan penghormatan pada guru itu sangat besar bahkan dianggap guru itu adalah sebenarnya tiga ayah dari seorang laki-laki jadi ayah kandung, guru, dan yang kedua adalah ayah mertua nanti bagi setiap laki-laki muslim ajaran itu saya kira masih dipegang teguh sampai hari ini nah oleh sebab itulah guru itu mempunyai peluang yang sangat besar dalam mendemonstrasikan apa yang dinamakan dengan penanaman akhlak dan murid itu akan memperhatikan mereka nah disinilah sebenarnya ada sisi yang perlu kita kritisi ya bahwa ya figur guru itu benar-benar tinggi sekali di mata muridnya karena menanamkan hal itu makanya kalau seorang guru itu melakukan perbuatan tercelah di depan muridnya itu akan dikenang sepanjang masa gitu jadi memang kita tanamkan betul dalam diri kita supaya ketika kita melakukan kesalahan mungkin sebisa mungkin yang di depan peserta didik kita ya meskipun kita tidak pernah tahu apa yang bisa kita temukan tapi ini dalam konsep pendidikan itu saya kira itu sangat sangat berpengaruh bagi mental para peserta didik gitu ya guru itu kan dianggap sebagai seorang yang duduk di Menara Gading sangat dihormati gitu tapi kalau ketika melakukan apa namanya suatu perbuatan tercelah kadang-kadang ya murid itu tidak bisa menerima itu makanya kita sebagai calon-calon pendidik itu harus berlaku hati-hati dalam bertutur dalam bertindak dan tentu saja kita menanamkan ya aspek kebaikan di setiap kesempatan gitu makanya sebenarnya profesi guru itu profesi yang timeless ya 24 jam gitu kalau misalnya kita mengajarkan itu kurang lebih dari jam 7 sampai jam 4 tapi kalau gurunya aktif di dunia sosmed berteman dengan seluruh muridnya itu mereka bisa apa namanya bisa melihat aktivitas guru itu day to day minute by minute minute to minute atau second per second gitu jadi setiap detik bisa dilihat jadi anda bayangkan kalau anda menjadi guru sering update setiap jalan-jalan ke mall gitu kan atau melakukan kegiatan-kegiatan yang sejatinya harusnya tidak perlu di update di update gitu kan saya rasa itu juga perlu menjadi perhatian kita ya sebagai calon-calon pendidik gitu karena kalau kita tidak bisa menempatkan khawatir bisa terjadi blunder jadi murid itu merasa tidak mendapatkan suatu pitutur atau suatu teladan yang sempurna ya meskipun tidak ada gugatan secara verbal atau gugatan secara tertulis tapi kan penanaman dari aspek kognitif siswa atau peserta didik itu bisa terjadi gitu makanya sebenarnya arti pendidikan yang digariskan KBBI ini ya belum cukup lah kalau kita tidak memanai secara mendalam dari fungsi guru sebagai pendidik nah kemudian kembali pada pengertian ini ya bahwa sosiologi pendidikan adalah ilmu masyarakat dan dalam dunia pendidikan gitu jadi yang dinamakan sarjana pendidikan itu memang tidak hanya mereka didorong untuk memahami setiap materi yang lebih penting tentu saja adalah penanaman pekerti penanaman akhlak baik secara langsung maupun tidak langsung dalam islaman kita mengenal ya konsep da'wah bilhal ada juga da'wah bilisan yang sering terjadi kan adalah da'wah bilisan seseorang naik podium atau diberikan waktu untuk memberikan ceramah keagamaan jadi mereka memperkenalkan ajaran-ajaran islam yang baik gitu melalui mimbar tapi menurut saya yang paling penting itu juga da'wah bilhal ya jadi apa ajakan atau dorongan melakukan kebaikan sebagaimana yang kita lakukan ya tentu saja kita tidak bisa mengharap banyak karena saya kira semua manusiawi dan berpotensi membuat kesalahan karena ya setinggi-tingginya atau selihai-lihainya tumpai melompatkan pasti akan jadi juga itu berbahasa yang cocok saya kira diperkenalkan pada atau membahasakan dari perilaku para da'i gitu oleh sebab itu ya sebenarnya dengan anda masuk kuliah saja itu anda itu pilihan dan mewakili masyarakat di mana anda tinggal jadi ketika anda kembali ke masyarakat itu tentu secara tidak langsung masyarakat itu berharap banyak lebih dari manfaat yang anda bisa berikan ya baik tentu ada manfaat yang kita bisa dapatkan kalau kita mengkaji sosiologi pendidikan yang pertama tentu saja adalah memberikan pemahaman sosiologi sebagai cabang ilmu penting dalam dunia pendidikan jadi perlu anda ketahui bahwa ya bicara dunia pendidikan kan bukan hanya kita bicara tentang konsep belajar konsep mengajar kemudian bagaimana menciptakan strategi pembelajaran yang baik dengan fasilitas yang mungkin seadanya atau bahkan fasilitas yang melimpah ruang nah semua itu kan dilakukan untuk apa namanya mencapai satu tujuan ini goal atau apa namanya hasil yang baik dari kegiatan pendidikan ya tentu saja hasil yang baik ini ini kadang-kadang meskipun saya juga tidak setuju ya ini kan disimpulkan dengan angka gitu ketika kita mendapati peserta didik kita nilainya bagus semua itu berarti pendidikan sudah tercapai gitu ya ya meskipun ya yang sebacam ini perlu kita kritisi juga jangan-jangan ada yang salah gitu misalnya apa namanya ada semacam keinginan untuk disayang oleh kepala sekolah atau dipuji oleh para orang tua murid karena kita ringan tangan dalam memberikan nilai itu mungkin bisa kita tanggulangi sifat seperti itu bagaimanapun kalau kita menjadi guru itu harus menyanyi profesionalitas ketika murid itu ya tidak layak untuk diberikan nilai baik ya Anda memberikan nilai yang proporsional yang sesuai gitu nah karena menurut saya ya kalau kita berpikir bahwa tujuan pendidikan itu kita memberikan nilai yang baik itu saya kira sangat sederhana sekali padahal ya tujuan atau goal dari pendidikan itu adalah bagaimana kita menanamkan pekerti budi pekerti maupun ahlak yang baik dari mata pelajaran yang kita ampuh kalau kita mengampu mata pelajaran fikih ya bagaimana kita bisa menemukan sikap kebaikan dari ajaran-ajaran fikih tersebut kalau kita kebetulan apa namanya menjadi guru ataupun budaris kimia gitu maka kita bisa mengambil manfaat dari pengajaran kimia bagi kebiasaan dan perangai siswa atau peserta diri itu menurut saya goal yang paling penting gitu sekaligus ini berkaitan sama penjelasan sebelumnya bahwa guru itu adalah figur dan figur itu sangat ditentukan dan ditopang oleh pengajaran yang dia lakukan makanya ya anda meniapkan lah dalam diri anda menjadi guru itu jangan sekedar ingin memberikan nilai bagus supaya harkat dan martabat anda ini naik gitu di mata wali murid atau di mata teman sejawat ya jadi jadikan anda sebagai role model diri anda sendiri dengan apa namanya konsep kemudian dengan gagasan yang anda memiliki sendiri dan tentu anda harus memadukan itu memang dalam beberapa hal kita tidak bisa keras pada murid ya tapi di sisi lain ketegasan itu perlu dikinjung tinggi nah kemudian kita bisa menengok manfaat yang kedua ya seorang pendidik itu bukan hanya memberikan pengajaran tapi juga memahami aspek sosiologis di lingkungan sekolah nah ini perlu kita perhatikan ya jadi lingkungan sekolah itu kan bukan sekedar kita tempat kerja seperti tempat kerja yang lain ya setelah kita mengajar kita bersosialisasi dengan guru dan murid lalu kita pulang tentu sebagai pengajar yang baik kita juga harus memahami kondisi masyarakat di sekitar sekolah kita misalnya apakah sekolah kita berdiri di tengah pendidikan atau di tengah komunitas masyarakat yang menengah ke bawah apakah kita berdiri di tengah masyarakat yang menengah ke atas itu perlu anda ketahui karena sedikit banyak tetangga-tetangga sekolah itu sangat apa namanya berguna bagi tumbuh kembang sekolah meskipun juga kadang-kadang bisa menimbulkan aspek negatif ya namanya kita bertetangga gitu ya nah tapi yang saya kira yang paling penting itu adalah bagaimana kita menjalin komunikasi dengan masyarakat setempat nah ini kan bisa kita jumpai misalnya di sekolah di pesantren lah ya pesantren itu kan kalau dalam tata masyarakat Jawa itu kan menempati posisi yang sentral sebagai tempat pertanyaan masyarakat baik dalam bidang agama maupun sosial jadi pesantren itu merupakan lebah kependidikan yang lengkap saya kira meskipun kadang-kadang bangunannya sederhana tapi fungsi dari seorang Kiai termasuk Ustadz-Ustadznya itu sangat vital ketika misalnya masyarakat setempat itu ada yang meninggal misalnya maka Ustadz-Ustadz-Ustadz itu lah yang akan diminta pemimpin kebacaan doa tahlil dan yasin gitu dan kegiatan-kegiatan lain misalnya akan dibangun jembatan akan dibangun suatu geduk pertemuan itu kan alim ulama kan diundang diminta memberikan saran dan komentar bahkan dalam beberapa hal itu diminta tolong supaya menggulkan proposal kebangunan masjid misalnya kan nah itu sudah lumrah jadi memang takdir sudah memilih kelompok alim ulama atau Ustadz itu sebagai cultural broker kalau kata Griffo Gibbs itu dia bertindak sebagai maklar budaya yang mempertemukan masyarakat kelompok bawah dengan elit di suatu daerah kadang-kadang kalau masyarakat bawah mengajukan proposal misalnya ke dinas sosial misalnya untuk bansos gitu atau ke dinas PU untuk perbaikan jalan itu kalau kita langsung datang ke kantor itu kan bisa saja itu ditolak tapi kalau bersama dengan seorang Kiai misalnya biasanya itu udah beda itu dari apa namanya penyambutannya kemudian dari apa namanya bagaimana cara mereka bertutur itu akan ada perbedaan ya ini adalah mengindikasikan bahwa Kiai itu memang adalah semacam maklar budaya gitu dia yang mempertemukan kelompok bagian bawah dengan kelompok bagian atas nah dalam berapa sisi tentu saja ada kemiripan lah dengan guru meskipun ya guru tidak sekompleks Kiai kalau guru kan ya wilayah kerjanya kan ditentukan oleh apa namanya jam sekolah jam pekerjaan kalau Kiai atau ustad tuh 24 jam mereka bekerja bahkan sudah tidak menganggap itu sebagai pekerjaan mainkan sudah kegiatan sehari-hari namanya menurut santri nah itu saya kira kita perlu untuk mencanangkan pemahaman sosiologis tentang masyarakat kita supaya apa supaya sekolah itu bisa melakukan kegiatan belajar dan pengajar dengan baik gitu nah kemudian untuk fungsi ketiga ini adalah menumbuhkan jiwa populis humanis di benak pendidik ya saya kira sebagai seorang calon guru kita perlu untuk memperhatikan posisi kita di depan para peserta didik ya dan rekan sejawat jadi kita perlu menjadi guru yang sederhana kemudian guru yang menampilkan pribadi yang menyenangkan meskipun perspektif menyenangkan itu bisa beragam ya sering ketawa itu kan menyenangkan tapi kalau keseringan ketawa kita dianggap apa namanya orang yang pikirannya terganggu gitu misalnya kan jadi perspektif menyenangkan itu juga bisa kita diskusikan lebih lanjut gitu ya setidaknya dari segi perkataan ya ya kita tidak melontarkan perkataan-perkataan yang menimbulkan sakit hati orang misalnya bicara sudah beli mobil baru gitu kan mau sudah beli tanah satu hektare gitu alangkah baiknya ya tidak usah dibicarakan lah gitu karena kan konteksnya berbeda anda kan berada di lingkungan pendidikan langsung memenuhi tanah biarlah orang tahu dengan sendirinya bukan dari lisan anda kalau perlu gitu supaya apa? supaya marwah seorang guru terjaga namanya guru kan sangat identik dengan sosok yang mendorong budi perkataan yang baik jadi ini juga perlu anda lakukan gitu nah kaitannya dengan pemahaman yang ketiga ini tentu seorang guru juga harus menekankan aspek manusiaan misalnya ketika memandang peserta didik ya itu anggaplah seperti anak kita sendiri gitu jadi ketika kita menyayangi mereka itu seperti menyayangi anak kita sendiri memberikan tuntunan pada mereka itu juga seperti kita memberikan tuntunan pada anak kita sendiri karena kepada kita lah para peserta didik itu apa namanya mendapatkan pendidikan baik pendidikan dari segi ilmu pengetahuan ataupun pendidikan ahlak itu perlu anda sadar itu kadang-kadang konsep pendidikan dalam keluarga kan mereka tidak dapat gitu ayah ibunya mungkin terlalu sibuk bekerja gitu jadi praktis anaknya itu berharap besar pada seorang budu untuk menanamkan perangai baik jadi saya kira itu perlu anda perhatikan mungkin nanti anda kalau apa namanya kebetulan mengajar di SDIT ya yang full day misalnya itu saya kira juga profesionalitas anda itu harus lebih ditingkatkan lagi karena perjumpaan anda dengan peserta didik itu menjadi sangat sering dan mereka itu ya dalam tanda kutip ya kadang-kadang seperti dititipkan gitu pada mas dari orang tua mereka orang tua mereka sibuk kerja anaknya dititipkan di sekolah yang Islam terpadu Islam terpadu itu jadi ya secara tidak langsung orang tua kan akan mengharapannya kepada para guru SDIT atau SMP IT atau SMA IT itu untuk bisa berkontribusi besar dalam penanaman akhlak kehidupan anak-anak mereka nah baik dari segi ruang lingkup sejarah pendidikan ada beberapa yang tentu akan disinggung pertama sekolah ya sekolah kan institusi pendidikan sekolah ini bentuknya bisa banyak sekolah apa namanya yang berada di bawah naungan Kemendikbud ataupun sekolah yang berada di bawah naungan Kemendikbud mungkin juga kita akan menyinggung sekolah pendidikan atau apa namanya konsep santren seperti sekolah nah yang kedua itu hubungan antar warga sekolah jadi yang namanya sosiologi kan ilmu kemasyarakatan jadi seyogiannya yang kita bahas itu juga adalah bagaimana seorang guru seorang siswa itu berkontribusi aktif dalam perwujudan pergaulan yang harmonis di lingkungan sekolah ya ini juga berkaitan dengan warga di luar sekolah karena warga di luar sekolah itu kan juga menempati posisi yang penting dalam apa namanya lingkungan pergaulan di sekolah gitu makanya itu juga kita akan bahas tentang itu selanjutnya keluarga keluarga ini kan digambarkan dalam satu riwayat kan al-umu madrushatulullah ibu itu adalah sekolah pertama nah dari riwayat ini kita bisa memahami bahwa ya keluarga itu penting ya bagi penanaman pendidikan seorang anak nanti kita juga akan membahas bagaimana kedudukan keluarga itu dalam konteks sosiologis ya sosiologi pendidikan selain itu adalah guru ya itu guru ini kan anda semua calon guru ya dan kita juga perlu memper mempertajam analisa kita atau memperkaya puasan kita tentang guru kaitannya dengan apa namanya pemahaman sosiologis jadi guru itu memang dituntut lengkap gitu baik di bidang pengajaran materi maupun penanaman ahlak kerti yang baik di lingkungan sekolahnya makanya kita juga berbincang tentang guru ya dan fungsinya ya yang terakhir adalah ya murid dan peserta didik tentu saja sebagai elemen yang tidak kalah penting di suatu sekolah baiknya kualitas guru itu juga saya kira ditunjang dengan keberadaan murid yang bisa memahami bisa menertimakan penjelasan guru itu dengan baik jadi saya kira itu juga bisa kita bicarakan secara dalam nah kelima aspek inilah yang kita bahas dalam sosiologi pendidikan jadi brand pendidikan ini kita bahas secara sosiologis baik saya kira itu untuk pengenalan terlebih dahulu ya tentang sosiologi pendidikan saya menunggu dari anda anda yang melantarkan pertanyaan di kolom komentar silahkan anda tanyakan tentang video saya hari ini video pengakhiran saya ya ya apa namanya kita saya kira kita belum bisa berjumpa secara tatap muka ya karena selain kita masih berada dalam posisi pelarangan untuk melakukan kerugunan dan apa namanya dalam rangka untuk mematuhi prokes ya protokol kesehatan ya saya juga sedang melakukan riset kebetulan apa di tempat yang luar kota ini saya sedang berada di Jambi dan saya berharap meskipun pengajaran kita jarak jauh tidak mengurangi esensi dan pemahaman kalian tentang sosiologi pendidikan saya sarankan anda untuk membeli buku-buku sosiologi pendidikan dan apa saja bukunya saya kira saya tidak membatasi di satu buku karena anda tidak bisa mengharapkan seluruh pemahaman sosiologi pendidikan dari saya saya hanya memberikan pengetahuan umum dan jika anda tertarik untuk mendalami anda perlu membacanya sendiri dan paling penting untuk melakukan pengamatan sendiri kalau kebetulan anda sudah mengajar atau anda tinggal di sekolah pertanyaan tolong dituliskan ya di kolom komentar saya tunggu juga subscribe-nya supaya anda bisa mendapatkan apa namanya video-video pengajaran terbaru saya dan terakhir saya doakan anda semua dalam keadaan sehat walafiat dalam menjalankan setiap aktivitas anda baik sehat secara jasmani maupun sehat secara rohani akhirul kalam kita tutup perkulian kita dengan hamdallah Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejarah selamat menikmati selamat menikmati